Pembangunan Rusun Santri Pondok Pesantren Sumber Barokah atau PPSB telah selesai. Bupati Karawang, Selicandur Acadiana meresmikan penggunaan Rusun Santri tersebut. Saat memasuki pintu gerbang Pondok Pes, Bupati Karawang yang akrab dipanggil tesel itu langsung disambut para santri dan warga Pondok Pes Sumber Barokah. Ia disambut dengan pertunjukan Persinas Asad menuju lokasi peresmian. Usai menandatangani perasasi peresmian, ia meninjau langsung Rusun Santri Karawang. Jadi ini sangat memberikan perbaikan bagi warga kami, khususnya bagi santri-santri dari Sumber Barokah. Dan mudah-mudahan ke depannya insya Allah bisa kita jaga bersama-sama fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan ke depannya apa yang memang diperlukan, maka insya Allah menjadi bahan rekomendasi kami, pemerintah daerah, untuk ditujukan kepada pemerintah pusat. Ini Sumber Barokah ini menjadi prototip ya, contoh yang baik. Nah biasanya mereka mengajukan baik itu dari bantuan dari pemerintah pusat maupun juga dari luar negeri biasanya. Nah kami sifatnya merekomendasi agar benar enggak nih Pondok Pesantrennya ada di wilayah Ibu, ada. Terdaftar enggak di Kementerian Agama? Benar enggak bantuannya ini bisa memberikan manfaatan gitu loh. Rumah susun santri ini bagian dari pemerintah pusat. Dan kami wajib untuk memfasilitasi seluruh Pondok Pesantren yang ingin mendapatkan rumah susun santri. Dan Sumber Barokah salah satunya. Tapi karena keaktifan, jadi ini juga berpengaruh. Jadi yang memiliki Pondok Pesantren harus aktif, harus proaktif gitu loh. Jadi mengajukan kalau Pemda mah ya wajib, patut saya tanda tangan mah. Betul enggak Pak? Ya gitu ya Pak, semangat. Pondok Pes Sumber Barokah memperoleh satu unit rusun santri berlantai dua, dengan empat kamar besar, dan sebelas unit tempat tidur dan lemari. Ketua Pondok Pes Sumber Barokah, Kiai Haji Mustangpiri menyatakan, ada 2023 santri yang mengenyam pendidikan di Pondok Pesnya. Pondok Pes Sumber Barokah menerima santri pertama kalinya pada tahun 1984. Hingga tiga tahun terakhir ini, mengalami peningkatan jumlah santri yang signifikan. Pembenahan terus dilakukan hingga mendapat bantuan rusun pada akhir tahun 2019. Bantuan dari pemerintah pusat ini diperoleh setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi dari Kementerian Agama dan pemerintah Kabupaten Karawang. Nah sehingga harapannya tentunya dengan program itu semuanya dan dukungan dari semua fiak termasuk pada hari ini diresmikannya rumah susun santri oleh Bupati Karawang ini tentunya harus dan sangat membantu untuk meningkatkan kinerja Pondok Pesantren Jumur Barokah. Dengan adanya bantuan tersebut, harapannya akan berdampak pada pembangunan pembinaan santri-santri lulusan Pondok Pes Sumber Barokah untuk menjadikan mereka SDM yang berkepribadian profesional religius. Alhamdulillahi Jazakumul Hoyro telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.